Pesan keren hijau, berkah, berkah, berkah Tepuk tangannya Bapak ibu sekalian Ini sambutan mewakili Sekretaris LBBI Sekretaris LBBI mewakili ketua Jadi ini wakil-wakil Wakil yang kesekian Itu saja yang bisa kami sampaikan Lebih dan kurang yang lama Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan membuka acara-acara rekti Oleh ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Al-Mukaram K. Haji Harul Soleh Kepadanya diambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Ali Hassan Al-Bahar Intelektual kita Pemberikan pengantar Ini kayak di kampus Mewakili RMI Haji Khotri Arif Metul Sudah memupas tentang fikir lingkungan apakah itu masuk dalam fikir muslim 89% itu dari 89% semua survei yang mengatakan 55% nya pengembangan kurikulum pondok pesantren lalu pengembangan dengan zakat dan sebagainya ini harus dikoordinir jawab pesantren melalui santrinya agar memang ikut menjaga dan merawat yang terakhir tentu santri mempunyai amanah untuk menjaga atau menjaga agar selalu masalah kehidupan alam yang disebut dengan al-isra jadi ini beberapa poin yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini ini apa bedanya kick off, launching, dan seterusnya ground breaking dan sebagainya jadi ini kick off dan workshop workshop sebetulnya sudah disampaikan bu diri tadi ya ini semua sudah dari arah super tadi sudah menyampaikan ini sudah jadi materi semua materi tinggal pakai wajib tinggal menutup sudah cukup ini sebagai referensi sudah cukup ya itulah workshopnya sudah berikan materi habib tadi kan sudah mempahas cerita beli alih timbal tafsir dan wali mempahasir dengan yang mereka menggap pengguna dan makalah dan itu lengkap segalibu kedua mulai mulai kore sudah menemput ayat yang terkait dengan lingkungan RFI menyampaikan sebagian utipan-utipan dengan fikih lingkungan dan seterusnya saya kira ini Pak selamat Riyadi kami menyambut baik gagasan ini dan segedat informasi kami dengan Kemenku PMK juga kerjasama untuk penanaman pohon 10 juta benih pohon liding sektornya LBBI dengan Kemenku PMK liding sektornya LBBI 10 juta pohon PBNU mengajukan untuk 4 juta pohon 4 juta dalam praktis karena diskusinya kata RN sudah selesai tidak pakai diskusi lagi jadi langsung kerja di lapangan sudah eksekusi jadi di lembaga itu ya jalan banyak diskusi sudah kerja action diskusinya di tingkat surya di tingkat harian kan itu bagaimana kepercayaan publik ini terus bertambah dan meningkat terutama menganggut pengelolaan laporan kegiatan di dalamnya juga laporan keulangan terima kasih kurang lebihnya saya kami mohon maaf dengan memohon rita Allah dan semantiasa kita berserah diri mari kita bersama-sama membuka kick off dan workshop green pondok pesantri untuk mewujudkan atau menciptakan santri yang sadar lingkungan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan dibuka dan dilaksanakan akhirul kalam wa'alaikum 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 dalam kesempatan pada hari ini Satgas COVID alumni pergerakan Majuswa Islam Indonesia yang akan diwakili oleh sahabat rejik Okto Fudin dan dari petugas haji Indonesia Pektor 4 yang akan diwakili oleh Bapak Budi Syah Budin akan menyerahkan bantuan kepada Lazisnu PGM berikut adalah penyerahan secara simbolis bantuan dari Satgas COVID alumni pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan juga dari petugas saji Indonesia Saktor 4 kepada Lazisnu PGM untuk pembantuan korban becangan di Pakistan kita berikan tepuk tangan yang padahal terpengar untuk membuat foto dan berkati 1,2 Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa